Bawang putih Sebagai upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bawang putih yang harganya kini tengah melonjak, Satgas Pangan Jawa Barat dan Kabupaten Bandung serta tim dari kriminal khusus Subdit 1 Indak Pol Lejabar dan Poresta Bandung melakukan operasi pasar di pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam operasi pasar tersebut bawang putih sebanyak 8 ton dijual kepada masyarakat dan juga pedagang pasar dengan harga Rp28.000 per kilogram. Adanya bawang putih murah tersebut tidak disiasiakan oleh warga. Hal ini terlihat dengan adanya antrian. Salah seorang warga merasa terbantu dengan adanya bawang putih murah, dikarenakan harga bawang putih saat ini dirasa sangat mahal. Sementara menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hopipa, bawang putih murah tersebut diperuntukkan warga serta pedagang pasar yang ada di Kabupaten Bandung. Hanya saja dipusatkan di pasar tradisional Soreang dan telah berkoordinasi dengan UPTD terkait. Dalam upaya untuk beringatkan beban masyarakat, di mana saat ini harga bawang putih sudah mencapai harga Rp52.000 itu di pasar. Tidak terbayangkan bagaimana jatuhnya di masyarakat. Oleh karena itu kepedulian sanggas tangan Jawa Barat antara provinsi dan kodak, ini kami tangkap seluruh kabupaten kota merasa terbantu. Seperti diketahui, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional saat ini tengah mengalami kenaikan yang signifikan akibat di stopnya sementara impor bawang putih dari China akibat adanya virus corona. Saat ini harga bawang putih masih berada di atas Rp50.000 per kilogram.